Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah perjalanan Dengan menggunakan armada bus New Santika Untuk busnya ini menggunakan body jetbus 3MHD Dan untuk sasisnya menggunakan mercy 1626 Tentunya mod dari ACKFM Untuk liverynya ini saya dapatkan dari grup Seperti biasa untuk kredit dari liverynya ini Nanti saya tulis di deskripsi Untuk varian yang kita gunakan pada kesempatan kali ini adalah varian yang dope Terus tanpa selendeng Jadi untuk pandangan ke samping Itu sudah lost ya Jadi tidak ada selendeng lagi yang menghalangi dari pandangan penumpang Nah buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman, langsung saja kita mulai ya untuk perjalanannya Sebelum melakukan perjalanan Kita kilas review ya ini Untuk modnya ini seperti ini penampangannya Ini sudah pernah kita review sebelumnya ya Itu ada beberapa varian Salah satunya adalah varian yang tanpa selendeng Kalau ada varian SDV Dan juga ada yang F17 ya F17 itu yang seperti sirip view ya Itu biasanya di PO efficiency atau TBD Oke langsung saja kita jalan ya Ini kita akan keliling-keliling dari terminal Solo Kirtona di Solo ya ini Kita akan keluar dari pintu timur ya kayaknya Bentar Ini kita lurus saja teman-teman Karena untuk pintu keluar sebelah timur itu sudah di depan sana ya Timur atau mana ya Yang soalnya saya lihat dari fittingnya mas Jody Itu kayak dimana gitu Bentar kita cari dulu Biar enggak buntu teman-teman Eh Oh ternyata disana teman-teman Ini kita kebablasan ya Nah ini dia untuk jalannya ya Nah itu ada kayak bekas ban Ini agak membingungkan ya Karena saya Ya Belum begitu tahu ya tentang Terminal ini Terutama untuk dalamnya tentu Tuh ini biasanya Biasanya Bisumber atau Sugeng Rahayu Biasanya parkernya disini ya Atau biasanya Mira Eka Tuh Entah ya ini pintu mana Yang tahu bisa komen ya Tuh Kita berhasil keluar Ini kita belok ke kanan Kita harus ini ya tertip ceritanya Nah untuk update-an busit ini belum ini ya Belum ada info teman-teman Jadi Entah ya apakah update-nya itu Nge-vakin Bug atau gimana gitu ya Karena saya itu Melihat channel yang ada di Youtube Yang biasanya itu membahas tentang rangkuman Seputar update-an Itu katanya ada ini ya Update-an Server ya Itu katanya trafiknya itu udah dibenerin Tapi Saya juga belum ngetes ya Apakah ketika kita itu Misal dari dalam ini ya Dalam Rumah Makan atau SPBU Lalu ingin keluar ke jalan raya Apakah trafiknya itu Akan nabrak kita atau enggak Saya belum ngetes ya Namun Di video itu Pas menggunakan Bis Ori ya Itu aman-aman saja Jadi tidak ditabrak ya Namun kalau mode Ya sepertinya entah ya Apakah masih Ditabrak atau gimana ya Saya belum Membuktikannya Mungkin kapan-kapan Kita akan coba ya Eksperimen Mencari Ya video random gitu ya Misal trafiknya itu yang Sering bikin macet Atau Sering nabrak-nabrak kita gitu ya Ini kalau Bullshit sih Sebenarnya udah bagus ya Sekarang itu Sudah Berkembang pesat ya Juga konsisten Teman-teman Karena Ya kebanyakan Kalau Biasanya Kan Ini ya Kayak Developer itu Misal Sudah rilis game-nya Nah Mestinya jarang update Nah Bullshit ini Awal Kerilisannya Terus ada Versi 2 Terus versi Ketiga Sampai versi 4 ini Ya selalu Ada update-nya ya Jadi untuk Komunitasnya itu Ya masih aktif Hingga sekarang Teman-teman Jadi Jadi Hebatnya Developer Bullshit Atau Maleo Itu Seperti itu ya Game-nya itu Bener-bener Ditekuni Gitu ya Ya walaupun Mungkin ada Kompetitor yang Misal Udah Release game Terus Pindah game Lagi Itu ada ya Mesti Namun Kalau begitu kan Ya namanya Kayak kurang Konsisten Ya Karena Konsisten itu Penting Teman-teman Kita belajar Dari game ETS 2 Yang Biasanya Banyak Youtuber-youtuber Mainnya Itu kan Udah ada Di tahun 2012 Kalau gak salah Nah 2012 Sampai sekarang Itu udah Berapa tahun 10 tahunan Lebih malah Masih Tetap Exis Apalagi Sekarang itu Developernya Lagi Gencar-gencar Gencar-gencar Ini ya Ada Updatean Grafik Terus ada Updatean Fitur-fitur Gitu ya Jadi Itu yang Membuat Player-player Atau Komunitasnya Itu cepat Berkembang Karena Kalau game Itu tanpa Komunitas Ya agak Sepi Kayak Game MOBA Ada Komunitasnya Atau Game Siapa Bula Juga Ada Ya Pokoknya Semua Itu Ada Karena Itu yang Meramaikan Teman-teman Karena Kalau Tanpa Komunitas Biasanya Itu Game-game Ringan Ya Kayak Game Catur Itu kan Komunitasnya Enggak Se Ini ya Se Fanatik Kayak Game Bula Game Simulator Atau Game Ini ya Mobile Jadi Seperti Itu Oke Kita Akan Berhenti Di Disini Aja Biar Durasinya Enggak Terlalu Panjang Dan Terima Kasih Banyak Yang Udah Menonton Sampai Akhir Apabila Ada Kekurangan Atau Salah Kata Saya Maaf Akhir Kata Saya Pernyik Channel Wassalamuala Wabarakatuh Salam Buzit Mania Buzit